Halo semuanya balik lagi sama aku Ahmad Semulana kita lanjutin lagi ya temen-temen untuk gameplay MotoGP 2022 ya temen-temen kali ini karena sebelumnya kita akan sudah melesakannya yang di 2008 Nah kita sekarang lanjutkan untuk yang 2022 ya teman-teman setelah sekian lama kita tidak memainkan MotoGP 2022 ini karena akan terakhir kita apa kapan itu ya pokoknya pas mas waktu free praktis ya temen-temen Nah sekarang kita lanjutkan untuk MotoGP 2022 ini tapi kita sudah berada di di-risk ya temen-temen karena di sini kan nah seperti kalian lihat untuk free praktis kita sudah melesakkan tapi hanya dua aja ya temen-temen di sini terus kualifikasi juga aku kualifikasi di sini mengikuti yang hanya di kualifikasi dua-dua kualifikasi yang kedua ya teman-teman tapi di sini pencatatan waktu yang paling tercepat itu yaitu di sini di pemanasan teman-teman yaitu dengan waktu 2 menit 12,791 detik ya teman-teman sedangkan yang paling lama kita waktunya di ini di kualifikasi yaitu 2 menit 16,551 detik ya teman-teman ya kali itu teman-teman kita lanjutkan karir kita untuk menuju race di Qatar ya teman-teman di race Qatar ini apakah kita bisa memenangkan di sini ya tapi disclaimer dulu ya teman-teman untuk MotoGP gameplay MotoGP 2022 ini yang aku gunakan untuk tingkatan levelnya saya yaitu itu sendiri dasar eh yang aku gunakan di sini itu untuk dia fitkulnya dia fitkulnya itu medium ya teman-teman 30% karena masih banyak banget ah 35 ya 35% sampai lupa lagi aku kan itu memang biar bisa lebih adaptasi di MotoGP 22 ini karena kan memang yang seperti kita ketahui untuk tekstur permainan dari MotoGP 22 dan 2008 itu juga berbeda jadi memang harus banyak yang dipelajari, tapi nanti kalau skill kita semakin meningkat, meningkat, meningkat ya nanti kita akan upgrade ya teman-teman jadi kan bisa ada progress kemajuan kalau memang disini sudah limit, kita sudah menguasai kita naikkan lagi sini naik, sudah limit kita naikkan lagi, naikkan lagi sehingga di full ya yang di export ya kalau tidak selalu lupa, pokoknya sampai 120% itu tadi ya teman-teman oke, disini untuk target balapan kita dari sponsorship kita yaitu harus 15 teratas ya teman-teman maksudnya kita mendapatkan poin terlebih dahulu dan untuk dari teknisi track uji pengembangan ini juga aku hanya tidak mengambil satu yaitu tanpa jatuh ini ya teman-teman terus ban dan rem juga untuk saat ini masih mengikuti default dari game ini ya teman-teman karena masih banyak yang harus kita kulik-kulik lagi untuk MotoGP 2022 ini walaupun kita tertinggal ya teman-teman sudah ada MotoGP 2023 tapi kita coba dulu lah untuk beradaptasi disini agar nanti ketika kita bermain di MotoGP 2024 kan sekarang musim baru ini nah kita biar bisa mengikuti lah karena kan gapnya tidak terlalu banyak lah untuk perbedaannya teman-teman sedangnya kalau kita main yang 2008 ke 2022 ini pelagi kan di 2008 kan lebih banyak di Playstation 2 ya teman-teman dan disini kan di PC juga sama di PS4 ya kalau tidak salah oke lah kalau gitu teman-teman daripada kita menggobol lama-lama tidak menuju race kita langsung menuju race ya teman-teman mulai ke-8 untuk di The Good Lost Style Qatar ini ya teman-teman dan ini adalah barisan start untuk Moto3 ya teman-teman jadi disini tuh di Moto3 itu ada total 30 rider 30 30 atau 31 ya pokoknya kan karena berhubung ada kita jadi totalnya ada 31 sih kalau misalnya gak ada yang salah oke langsung kita skip ya teman-teman tuh loh loh itu kenapa itu tuh loh ngebak dong ngebak dong oke kita fokus teman-teman untuk race ya oke langsung kita maju teman-teman kita masih memimpin ya teman-teman terjadi tabrakan ya teman-teman di belakang itu ada yang terjatuh itu teman-teman oke kita fokus lagi ya teman-teman untuk di race kali ini oke tenang langsung kita udah di salib oleh tiga rider yang ada di belakang kita dan mereka ada di dua ada di depan ya teman-teman oke kita harus lebih bersabar untuk gameplay motor GP22 ini karena tipikalnya berbeda ya dengan motor GP2008 ya teman-teman jadi kita gak bisa langsung sembarangan mengambil gas rim gas rim seperti gitu ya teman-teman jadi semuanya itu ada perhitungannya jadi kita gak bisa bermain secara barbar ya teman-teman disini oke ada 7 di depan kita kita berada di posisi turutan ke 8 ya teman-teman kita fokus dulu ya teman-teman disini tenang 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 oke jangan sampai kita nepet dengan rider lain ya agar kita tidak terjatuh disini teman-teman oke tenang tenang woi siapa itu tadi oke di depan kita ada nepas sama Fernandez tenang oke woi langsung dong kita terlalu melepar langsung di mekortik oleh beberapa rider ya teman-teman oke tenang kita masih berada di empat besar ya teman-teman harus fokus kita harus fokus gelok-gelok kan no 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 terlalu melebar terlalu melebar kita salah pengambilan oke tenang tenang oke langsung belum menuju ke putaran terakhir ya teman-teman pas pas tidak di tindungan 15 ini mantap kita langsung overtax di nepa di depan ada Fernandez dan ada Sazaki langsung kita ambil pengereman disini jangan terlalu dalam oke oke kita langsung overtax teman-teman langsung kita menguasai di circuit wasalkatan keputaran pertama ini kita berada di posisi pertama ya teman-teman langsung kita overtax Sazaki yang tadi overtax kita dari titungan awal oh motor kita terlalu goyang ada apa itu teman-teman kok seperti gitu teman-teman kok bisa teman-teman goyang seperti itu nanti kalau lama-kelamaan kita terlalu tahan otomatis akan jatuh kita itu ada apa teman-teman kalau kalian tahu kalian bisa komen ya di bawah teman-teman mungkin ada settingan yang kurang atau yang salah atau dari uji pengembangan kita dari motor kita dari mesin sehingga tidak stabil teman-teman karena disini itu benar-benar banyak sekali untuk pengaturan untuk mesin kita suspensi kita dan kita harus bisa mengembangkan motor kita bisa lebih baik lagi ya teman-teman tempat lagi kan ada tim pengembangan juga itu nah tapi kan untuk awal ini kita masih belum mempunyai kru pengembangan jadi masih default bawaan dari pabrikan kita dari tim kita sehingga kita belum bisa menyewa ya teman-teman ya maklum kita masih rider pemula ya teman-teman jadi budget kita tipis sekali ya teman-teman oke suisi 0,9983 detik masih di bawah dari 1 detik ya teman-teman dari si Fernandez sekarang yang berada di posisi 2 Sazaki turun di posisi ketiga ya teman-teman oke kita lebih tenang agar bisa kita memuasai circuit waspail Qatar ini ya teman-teman sekarang sudah berada di putaran yang kedua ya left kedua oke tenang jangan terlalu digabah kita gak usah terlalu apa namanya ngoyong apa ya bukan ngoyong kayak terlalu ambisius banget karena kita posisi berada di depan jadi jangan sampai ada hal detail kecil sedikit yang mempengaruhi kita buat kita jatuh jatuh teman-teman disini teman-teman karena untuk di MotoGP sini itu MotoGP 22 gampang sekali kita terjatuh pedalnya kalau kita bermain di MotoGP 28 atau lagi di gameplay PS2 karena memang untuk karakter game-nya pun berbeda ya teman-teman oke untuk putaran yang kedua kita masih ini ini ya teman-teman kita mendapatkan total 2 menit 14,8 detikan oke senang 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 kita gak bisa terlalu full power ya teman-teman untuk di drag lurus tersebut karena yang kalian lihat tadi untuk di lab kedua memasuki lab kedua itu motor kita goyang ya teman-teman nah kalau mungkin kalian tahu bisa komen di bawah teman-teman agar bisa sedikit membantu aku biar apa namanya gak terjadi kesalahan lagi untuk uji pengembangan motor karena yang pasti aku ya akan lihat banyak referensi sih tanda-tanda dari kalian terus lihat guide-nya seperti gimana yang kita harus bisa menjalankan gameplay MotoGP 2022 ini ya teman-teman agar motor kita bisa lebih stabil dan enak dikendalikan dan gimana cara kita mengendalikan motor ini biar kita tidak gampang jatuh ya teman-teman pelakikan ini sangat jauh sekali sih dengan apa disikutnya 35% medium jadi masih jauh dari kata sempurna setidaknya dengan seperti ini kita bisa menguasai mulai dari bawah dulu jadi tidak langsung secara instan kita bisa ahli dalam satu kita kenapa itu ada FL itu apakah kita ada pelanggaran kan tidak ada ya oke oke kita sangat mulus sekali ya teman-teman mulus sekali kita selisih hampir 2 detik ya 2 detik dari Fernandez yang masih berada di posisi kedua dan posisi sasaki turun teman-teman ternyata di posisi keempat teman-teman si nep nepal nepal atau siapa itu dia posisi ketiga ya teman-teman oke harus lebih tenang untuk memantrol motor kita ya teman-teman oke mantap sekali di lab keempat ini ya teman-teman kita mulus sebelum menuju di lab akhir di lab kelima ya teman-teman oke tenang tenang tapi sayang waktu untuk lab ketiga kita ini ya teman-teman ternyata jelek ya 2 menit 16,3 kecil masih bagus untuk di lab yang kedua ya teman-teman 2 menit 14,8 detik masih lebih baik untuk lab kedua berarti lab ketiga ini kita mengalami penurunan kecepatan ini teman-teman oke tenang lebih tenang lagi mantap oke oke tenang oke mantap sekali kipungan ke 10 oke kita kita selisih 3,7 detik dari Fernandez teman-teman yang berada di posisi kedua ya teman-teman disini oke oh agak melebar teman-teman kita enang oke sip kita harus bisa mendapatkan waktu yang terbaik ya teman-teman dari best time kita itu 2 menit 14,8 detik ya teman-teman oke sip apakah kita bisa mendapatkan waktu tersebut untuk di lab keempat ini oke no 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 terlalu melebar sehingga motor kita terlalu ini oh jauh sekali teman-teman ada di posisi kedua ah waktu kita ternyata lebih 2 menit 16 detik lebih lambat bahkan sekarang oke untuk putaran terakhir ini tersebut 4,2 detik ya teman-teman dari Fernandez ya teman-teman dan sisa Sasaki naik di posisi ketiga oke oh Sasaki sekarang naik teman-teman di posisi kedua teman-teman jadi si Fernandez turun sekarang di lab-lab terakhir ini diklusi ah sepertinya Fernandez dan Sasaki ini saling ini ya teman-teman paling apa namanya memperbutkan untuk posisi kedua ya ai 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 terlalu ini ya teman-teman kita terlalu melebar untung tidak mendapat teguran tenang sangat tenang sekali oke sip oke di tikungan ke-10 ini eh 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 hampir aja hampir aja kita teman-teman keluar dari patah track ya teman-teman ini putaran terakhir left left terakhir lho minta tolong fokus oke tenang 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 ini di tikungan 15 campir menuju di tikungan terakhir ya teman-teman di tikungan 16 ya teman-teman oke di tikungan 16 di tikungan terakhir teman-teman kita langsung anti veli langsung kita turunkan menjadi satu untuk anti velinya agar kita bisa berselebrasi ya teman-teman disini susah sekali ngangkatnya akhirnya kita bisa memenangkan ya teman-teman putaran terbaik kita yaitu mendapatkan waktu 2 menit 14,8 detik ya teman-teman tadi yang di posisi lap kedua ya teman-teman ternyata kita mendapatkan waktu yang terbaik di sana lap kedua tadi jadi total yang kita habiskan di track ini itu 11 menit 24,5 detik ya teman-teman dan target balap kita pun akhirnya tercapai karena 15 teratas tapi kita bisa menjuari di posisi pertama ya teman-teman disini dan yang kedua ternyata si Sergio Garcia ya teman-teman yang posisi kedua terus untuk posisi ketiga ada Fernandez tadi terus si Zazaki dimana ini teman-teman oh Ricardo Rossi ini ya teman-teman yang hasil dari kita dan si Scott Org Ogden sama Xavier Artigas ini tidak melanjutkan race ya teman-teman setelah tadi dia terjatuh disini ya satu tim kita mana ini si kita Kij Motor Kij Motor ada Elia Bartoli di posisi ke-13 ya teman-teman hanya si ini tadi teman-teman Elia Bartoli posisi 13 ya setidaknya kita satu tim bisa memenangkan race finish di 15 teratas kita bersama Elia Bartoli ya teman-teman oke dan ini yang poin kita dapatkan yaitu 25 poin ya teman-teman disini terus posisi 13 berapa ya tadi lupa aku nah 3 ternyata ya 3 yep mantul sekali poin tim kita teman-teman kita berada di posisi yang pertama ya teman-teman karena apa namanya kita berhasil finish rutan pertama dan si Elia tadi ke posisi 13 ya jadi masuk di 15 teratas sehingga buat tim kita pun Kijui Motor Avincia Racing Tim itu berada di posisi pertama untuk di circuit Qatar Rosail ini ya teman-teman oke kita selebrasi dulu teman-teman ya oke lah walaupun kita bermain di medium dengan 35% di fitboot nya ya setidaknya untuk opening lah pembukaan kita gimana nanti untuk di next race kalau gak salah ini next nya di mandalika ya di MotoGP 28 kan di mana air race kan air race panjang kan harus aslinya nanti kita coba naik untuk di fitboot nya juga menjadi 40% mungkin biar kita tahu uji kemampuan kita dan setidaknya walaupun kita bersaing naik turun naik turun setidaknya kita disana bisa lebih mendominasi dan ini reputasi kita teman teman target tim baris keempat kita mendapatkan 1400 selapanya 3800 reputasi akhirnya kita yaitu 10400 bonus penggandaan VIP status kontrak disetujui masih agak bingung kalau kalian tahu bisa komen di bawah gimana masih banyak mulik-uliknya masih belajar apalagi kan setelah awal pertama kali kita mainkan memang agak lama ya teman-teman jadi masih perlu banyak yang harus dipelajar ya teman-teman yang harus diperdalami disini teman-teman ada kreditnya juga disini kredit kita uang kita naik teman-teman jadi berapa itu oh ternyata mempengaruhi keuangan kita ya untuk disini target posisi pertama jadi kita dapat bonus lah teman-teman 2000 tambahan bonus lagi seakan kalau kita mendapatkan target tim yaitu juala 15 dapatkan 4110 wuh lah akhir pekan kalau dilewati 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 ini ada data riset juga nanti kita kita coba pelajari lagi teman-teman lebih mendalam oke lah berarti untuk di next race kita akan berada di sirkuit mandalika indonesia teman-teman teman-teman ini si yang ping aku cobain di moto gp22 karena disini ada sirkuit mandalika teman-teman jadi kita harus ride bangga sekali kita oke lah kalau gitu teman-teman untuk gameplay moto gp 2022 sampai sini dulu ya teman-teman terima kasih kalian sudah menonton jangan lupa di like untuk video ini kalian komen di bawah apa yang kurang dari konten moto gp22 2022 ini dan mungkin kalian bisa memberikan input masukan strategi yang digunakan untuk motor ini itu gimana ya teman-teman oke lah kalau gitu teman-teman terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di videoku selanjutnya dadah